Panduan pencatatan layanan ibu hamil menggunakan aplikasi Sehat Indonesia Ku atau ASIK. Pada kegiatan layanan ibu hamil di Posiandu, pencatatan dapat dilakukan melalui fitur layanan ibu hamil di aplikasi Sehat Indonesia Ku atau ASIK. Langkah pertama, registrasi dan buat akun. Untuk registrasi, buka aplikasi Sehat Indonesia Ku atau ASIK. Tekan tombol daftar untuk membuat akun. Pilih salah satu peran yang sesuai dengan peran Bapak Ibu di Posiandu atau Puskesmas. Kemudian, tekan tombol berikutnya. Apabila Bapak Ibu merupakan tenaga kesehatan selain bidan, dokter, dan perawat, tekan tombol lainnya. Sistem akan menampilkan berbagai pilihan profesi sebagai berikut yang dapat Bapak Ibu pilih. Pastikan Bapak Ibu mengisi email aktif untuk menerima OTP aktifasi akun. Isi data dengan lengkap sampai nama Puskesmas. Pilih Puskesmas Kecamatan sebagai induk dari Puskesmas Kelurahan dan Posiandu. Mohon pastikan Bapak Ibu mencantumkan Puskesmas yang sesuai agar database sasaran dapat muncul. Setelah itu, tekan tombol lanjut. Jika nama Posiandu tidak ada dalam daftar, Bapak Ibu dapat melaporkan ke tenaga pelaksana gizi atau TPG untuk menambahkan Posiandu ke sistem microsite. Masukkan kode OTP yang dikirim ke email. Selanjutnya, buat PIN dengan memasukkan 6 angka. Konfirmasi PIN dengan memasukkan 6 angka yang sama. Registrasi akun Bapak Ibu telah berhasil. Langkah kedua, login ke aplikasi ASIC. Tekan tombol masuk untuk login ke aplikasi ASIC dan memulai aktivitas pencatatan. Masukkan nomor HP untuk login. Masukkan PIN yang sudah Bapak Ibu buat. Jika muncul notifikasi berikut saat login, berarti akun Bapak Ibu belum diaktifasi. Mohon pastikan pemegang program di Puskesmas sudah melakukan approval atau persetujuan melalui website ASIC untuk dapat melakukan pencatatan. Berikut langkah aktifasi akun ASIC bagi petugas Puskesmas. 1. Masuk ke website sehatindonesiaku.kemkes.co.id 2. Login dengan akun terdaftar 3. Pilih menu pengguna aplikasi mobile 4. Cari NIK atau nama petugas 5. Ubah status menjadi aktif dengan menggeser tombol menjadi warna hijau Langkah ketiga, tambah data sasaran Sebelum melakukan pencatatan, pastikan Bapak Ibu melakukan pendataan sasaran ibu hamil di wilayah kerja Pusyandu. Pilih daftar individu untuk menambahkan data sasaran ibu hamil penerima layanan. Pada akun tenaga kesehatan, sistem akan menampilkan data sasaran pada tingkat kecamatan. Pada akun kader, sistem akan menampilkan data sasaran pada tingkat posyandu. Masukkan NIK atau nama dan tanggal lahir sasaran yang ingin ditambahkan. Sistem akan mencari data sasaran tersebut pada database nasional untuk memastikan tidak ada duplikasi pencatatan. Jika data ditemukan dan sesuai, pilih nama ibu hamil tersebut lalu lengkapi data. Jika data tidak ditemukan, tekan tombol tambah individu. Tekan tombol plus untuk menambahkan individu baru. Kemudian, pilih salah satu keluarga negaraan. Selanjutnya, lengkapi data ibu hamil sesuai dengan kolom yang tersedia. Pastikan data yang diisi benar. Jika belum memiliki NIK, beri tanda centang pada kotak yang tersedia. Kemudian, tekan tombol lanjut. Masukkan nomor WhatsApp ibu hamil agar menerima notifikasi hasil layanan posyandu. Jika tidak memiliki nomor WhatsApp, beri tanda centang pada kotak yang tersedia. Lalu, tekan tombol lanjut. Pilih sasaran jika ibu hamil merupakan sasaran posyandu. Pilih pengunjung jika ibu hamil bukan merupakan sasaran posyandu, namun menerima layanan. Lengkapi data domisili ibu hamil sesuai dengan kolom yang tersedia. Pastikan data desa atau kelurahan yang diisi sudah benar. Kemudian, tekan tombol lanjut. Apabila ibu hamil memiliki disabilitas, pilih Ya dan isi data sesuai kondisi yang dimiliki. Isikan data kondisi hamil dengan memilih Ya, kemudian isi tanggal HPHT atau hari pertama head terakhir. Kemudian, tekan tombol lanjut. Form data sasaran selesai diisi. Periksa data individu yang telah ditambahkan terlebih dahulu. Apabila terdapat data yang tidak sesuai atau salah input, tekan tombol ubah untuk memperbaiki data. Jika sudah sesuai, tekan tombol simpan. Langkah keempat, tambah kegiatan. Pilih menu layanan ibu hamil. Buat atau tambah kegiatan posyandu. Tekan tombol tambah kegiatan. Isi sesuai tanggal kegiatan posyandu. Pilih posyandu sesuai dengan lokasi yang akan dicatat. Pada akun kader, sistem akan mengisi nama posyandu secara otomatis. Kemudian, tekan tombol mulai kegiatan untuk mencatat. Bapak ibu dapat mencatat kegiatan posyandu yang telah dilakukan sebelumnya atau backdate. Tanggal pencatatan paling lambat adalah 1 Januari 2023. Setelah berhasil menambahkan kegiatan, tekan tombol cari individu untuk memulai pencatatan. Data individu akan ditemukan bila sudah ditambahkan sebagai sasaran. Langkah kelima, cari data sasaran. Pada kolom pencarian, masukkan nama ibu hamil yang akan dicatat. Sistem akan menampilkan daftar individu sesuai dengan nama yang dicari. Tekan salah satu nama untuk mulai mencatat. Pastikan nama yang dipilih adalah ibu hamil yang benar. Cari data sasaran berdasarkan NIK dengan memilih kategori NIK. Masukkan 16 digit NIK ibu hamil yang akan dicatat. Sistem akan menampilkan daftar individu sesuai dengan NIK yang dicari. Tekan salah satu nama untuk mulai mencatat. Pastikan ibu hamil yang dipilih adalah ibu hamil yang benar. Tekan tombol filter untuk sortir data. Bapak ibu dapat mencari data sasaran berdasarkan jenis kelamin, kategori ibu hamil, dan kelompok usia. Sistem akan menampilkan daftar individu yang sesuai. Tekan salah satu nama untuk mulai mencatat. Pastikan ibu hamil yang dipilih adalah ibu hamil yang benar. Apabila data ibu hamil tidak ditemukan, tekan tombol cari individu untuk melakukan pencarian ke seluruh wilayah. Masukkan kembali NIK atau nama dan tanggal lahir ibu hamil yang ingin dicari datanya. Hasil pencarian akan muncul. Jika data ibu hamil sudah ditemukan dan sesuai, pilih nama ibu hamil tersebut. Jika data ibu hamil tetap tidak ditemukan, tekan tombol tambah individu untuk menambahkan data sasaran. Untuk memulai pencatatan, pilih nama ibu hamil yang akan dicatat. Selanjutnya, akan muncul pertanyaan mengenai status kehamilan sasaran. Pilih jawaban yang sesuai. Periksa detail data ibu hamil. Apabila terdapat data yang perlu diperbaiki, tekan tombol ubah. Jika data sudah sesuai, tekan tombol mulai pencatatan untuk mengisi data layanan. Jika muncul tampilan berikut, berarti data ibu hamil tersebut masih belum lengkap. Tekan tombol lengkapi untuk melengkapi data. Isi dan lengkapi data berikut agar dapat mengisi data layanan ibu hamil. Langkah ke-enam. Isi dan lengkapi data layanan yang diterima ibu hamil. Isi dan lengkapi data dasar berikut ini. Nomor kartu keluarga atau kakak. Tanggal HPHT. Nomor kehamilan, berat badan sebelum hamil, tinggi badan, dan kepemilikan buku KIA. Selanjutnya, isi data antropometri meliputi berat badan saat ini dan lingkar lengan atas. Apabila ibu hamil terindikasi risiko kekurangan energi kronis atau kek, maka ada pertanyaan tambahan apakah diberikan makanan tambahan. Isi data pemberian makanan tambahan atau PMT yang diberikan. Isi data layanan tablet tambah darah atau TTD. Pilih tombol ya apabila ibu hamil diberikan TTD. Bapak ibu perlu menanyakan jumlah konsumsi TTD sebulan terakhir. Apabila ibu hamil diberikan TTD dalam sebulan terakhir, masukkan jumlah TTD yang diterima. Kemudian tekan tombol lanjut. Isi data tanda bahaya. Tanyakan kepada ibu hamil apakah mengalami salah satu dari tanda-tanda berikut ini. Setelah selesai, tekan tombol lanjut. Isi data masalah lainnya. Tanyakan kepada ibu hamil apakah mengalami salah satu dari tanda-tanda berikut ini. Setelah selesai, tekan tombol lanjut. Isi data konseling dan kelas hamil. Tanyakan kepada ibu hamil apakah pernah mengikuti kelas ibu hamil. Jika pernah, isikan data tanggal dan tema kelas ibu hamil yang diikuti. Tanyakan kepada ibu hamil apakah sudah menerima konseling saat kegiatan posyandu atau jika ada riwayat pernah menerima konseling sebelumnya. Isikan data tema konseling yang sudah diterima oleh ibu hamil. Kemudian, tekan lanjut. Film data layanan selesai diisi. Periksa data yang sudah dimasukkan. Jika terdapat kesalahan pada data, silakan tekan tombol ubah. Jika sudah sesuai, tekan tombol simpan. Hasil pengukuran gizi akan muncul secara otomatis setelah data pengukuran berat badan dan tinggi badan telah diisi dengan benar. Grafik pengukuran kenaikan berat badan sesuai dengan indeks masa tubuh sebelum hamil. Hasil pengukuran risiko kekurangan energi kronis atau kek berdasarkan indeks masa tubuh sebelum hamil dan pengukuran lingkar lengan atas. Rekomendasi berdasarkan indeks masa tubuh, lingkar lengan atas, kenaikan berat badan, tanda bahaya, dan masalah kehamilan untuk masing-masing ibu hamil yang diperiksa. Apabila ditemukan risiko kekurangan energi kronis, tanda bahaya kehamilan, masalah lain kehamilan, atau risiko lainnya, maka sistem akan menanyakan apakah ibu hamil perlu dirujuk untuk kepuskesmas atau tidak. Langkah ketujuh, lihat hasil pencatatan. Untuk melihat hasil pencatatan, Bapak Ibu dapat kembali ke halaman awal asik. Pilih menu layanan ibu hamil. Sistem akan menampilkan daftar posyandu yang telah melakukan pencatatan serta informasi waktu pelaksanaannya. Kemudian, pilih salah satu posyandu yang akan dilihat datanya. Selanjutnya, sistem akan menampilkan daftar individu yang dicatat pada posyandu tersebut. Tekan tombol hasil pencatatan untuk melihat riwayat kunjungan individu. Tekan tombol nama individu untuk melihat detail pencatatan individu. Kemudian, pilih tanggal posyandu yang ingin dilihat hasil pencatatannya. Sistem akan menampilkan hasil layanan yang diterima ibu hamil sesuai tanggal yang dipilih. Untuk informasi dan bantuan, kunjungi link.gamecast.go.id slash asikibuhamil.